Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama melodi custom 09 jadi kali ini Hai jadi udah lama ya saya nggak upload video tentang dunia otomotif khususnya merek jadi gini teman-teman kali ini saya mau kasih tutorial atau tips untuk mengatasi motor dengan langkah yang cukup tinggi atau udah distruk up dan pistonnya udah besar jadi ini saya jelasin dulu jadi ini motor udah distruk up dengan langkah 70 dengan piston 70 juga jadi awal mesin hidup dulunya itu dia halus mesinnya terus setelah itu klepnya nabrak dengan piston dikarenakan klepnya itu enggak mau balik atau bos klepnya macet jadi nabrak terus ketika saya bongkar ternyata permasalahannya ketemu di sini teman-teman jadi ukuran piston ini walaupun piston ini enggak abaret jadi motor ini enggak habis nge-gym atau macet pistonnya jadi suaranya itu kasar jadi ketika digas bunyi krek krek seperti stang piston haus jadi digas sedikit ngeletek seperti stang piston haus tapi ketika saya cek stang pistonnya ini masih aman terus pad yang lain juga aman dan saya yakin langsung tertuju pada piston jadi ketika saya analisa sirip piston ini enggak baret ini masih wajar sangat wajar tapi ukurannya ini udah berubah teman-teman jadi awal mulanya ukuran piston ini 70,00 terus ketika saya ukur setelah pemakaian kurang lebih satu bulan saya ukur ternyata ukuran pistonnya dia udah di bawah di bawah 70 jadi tepatnya bisa kita ukur di sini teman-teman kita ukur pistonnya jadi ukuran pistonnya sekarang tinggal 69,78 anggap aja 69,8 jadi udah lebih kecil 0,2 mili dari yang standarnya ini 70 jadi ukuran pistonnya tinggal tinggal 69,8 jadi udah aus 0,2 mili jadi aus 0,2 mili ini sangat berpengaruh terhadap suara mesin jadi kalau kita masukkan seperti ini ini linernya ukuran 70 kita masukkan seperti ini pistonnya udah sangat longgar longgar enggak ada seret-seretnya sama sekali dan cara pengecekan yang paling mudah itu pistonnya kita masukkan seperti ini lalu kita trawang seperti ini teman-teman kita trawang seperti ini teman-teman bisa lihat teman-teman bisa lihat di celah linernya itu ada cahaya masuk teman-teman bisa lihat di antara liner dengan sirip piston itu cahaya udah bisa masuk itu tandanya pistonnya udah aus tandanya pistonnya udah aus kalau kita lihat linernya ini masih aman belum baret ini masih aman dia masih kinclong belum baret sama sekali padahal ini pemakaian baru beberapa minggu aja udah pistonnya udah aus jadi kalau beli piston baru kan harganya lumayan apalagi mereknya teman-teman bisa lihat sendiri jadi cara mengakalinya jika piston aus tapi usahakan pistonnya nggak baret kita bisa akali dengan cara yang sangat mudah teman-teman jadi nggak perlu piston baru yang harganya udah pasti diatas 200 ribu bahkan ada yang 500 ribu kita bisa mengakalinya dengan cara yang sangat sederhana yaitu teman-teman siapkan gas hai 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 dengan nozzle-nya dan pem dengan pematiknya dan siapkan baut beserta murnya jadi caranya nanti bautnya kita masukin di sini teman-teman di sirip pistonnya masukin di sirip pistonnya lalu kita kencangkan bautnya sampai nanti sirip pistonnya ini terdorong terdorong keluar setelah terdorong setelah dikencangkan nanti kita panasin pistonnya menggunakan high cook langsung aja kita ke praktek eksekusinya langsung kita eksekusi teman-teman tapi buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu jadi ini cara mengatasi problem piston yang udah ngeplek atau aus nggak perlu ganti piston teman-teman kita lebih hemat biaya lebih hemat biaya ratusan ribu cukup seperti ini caranya lanjut ke proses eksekusi setelah itu kita panaskan seperti ini teman-teman di bagian siripnya kita panasin sampai dia memuai sampai dia memuai sampai dia memuai kita panasin terus sampai nanti itu bautnya dia masuk ke dalam lalu nanti kita cek ukurannya apakah dia masih sama seperti awal ataukah udah lebih besar kita panaskan terus jadi teman-teman nggak usah khawatir nanti bakalan ngeplek lagi atau aus lagi ini dijamin karena bautnya nanti nggak nggak kita lepas sebelum pistonnya dingin jadi nanti bautnya tetap di dalam piston sampai pistonnya dingin jadi nanti nggak balik semula lagi setelah itu lalu kita getok pistonnya kita getok pistonnya seperti ini kita baut bautnya kita masukin kita tunggu sampai dingin jangan dicelupin ke air nanti takutnya berubah bentuk kita tunggu sampai dingin sekalian kita mau cek ukurannya apakah udah ada perubahan ukuran kita cek menggunakan sigmat digital biar lebih akurat kita cek seperti ini teman-teman bisa lihat sekarang ini ukurannya 70,25 terlalu besar ternyata 70,2 70,2 mili mungkin nanti kalau kita lepas ini ukurannya jadi kisaran 70,1 cuma nggak apa-apa karena ini linernya udah sedikit apa ya istilahnya udah sedikit rada gentong jadi udah sedikit aus ya jadi pistonnya ukurannya melebihi 70 itu nggak apa-apa nanti malah lebih kenceng jadi lebih suaranya bisa lebih halus yang penting nanti clearance pistonnya dia kurang lebih ya atau kisaran 30 sampai 50 mikron kita tunggu sampai dingin langsung kita skip aja teman-teman biar cepet nah jadi seperti ini hasil setelah kita dongkrak di bagian sininya kita dongkrak terus kita panaskan ini ukurannya udah berubah yang awalnya 69,8 69,8 kita ukur sekarang jadi bisa kita ukur kita posisikan ke zero terus kita ukur jadi setelah kita panaskan dan didokrak itu sekarang angkanya jadi 70,04 70,04 yang ini 69,98 anggap aja 70 terus disini 69,94 jadi kurang lebih udah balik ke ukuran standarnya 70 jadi sedikit pengetahuan buat teman-teman sifat aluminium itu jika dipanaskan dia akan bisa berubah bentuk bisa berubah bentuk karena cara mencetak piston juga itu dengan cara dipanaskan atau dilelehkan jadi ketika piston kita panaskan itu otomatis akan berubah bentuk sesuai cetakan yang kita sesuai dengan cetakannya jadi kalau cetakannya piston ya bentuknya piston jadi buat teman-teman kalau pistonnya yang udah baret atau udah aus misalnya baret parah seperti ini nih kita amplas dulu baretnya setelah itu lalu kita dongkrak seperti kayak yang saya praktekkan tadi seperti ini kita dongkrak setelah itu kita panaskan nanti pasti ukuran pistonnya bakal mekar atau lebih besar daripada yang sebelumnya jadi ini khusus yang gak punya biaya atau kita kita tinggal di perkambungan susah nyari piston bisa mengakalnya dengan seperti ini tapi jika teman-teman punya dana lebih atau uangnya cukup ya bisa beli piston baru itu sesuai selera teman-teman kalau ini kan saya cuma tutorial orang kampung jadi asal-asalan lah yang penting masih bisa dimaksimalkan jadi seperti itu aja teman-teman caranya gampang kan jadi kita bisa lebih hemat banyak kita coba masukkan di dalam liner tuh teman-teman bisa lihat sekarang dia seret kalau tadi kan plong sekarang dia seret mudah-mudahan nanti suaranya halus langsung kita mau pasang kita pasang mudah-mudahan awet soalnya ukurannya ini gak cuma disini doang yang 70 jadi disini juga udah 70 dia rata kurang lebih ukurannya 70 dia rata gak oke lah udah naik kisaran 0,2 mili jadi insya Allah ini lebih aman gak menimbulkan suara yang berisik terimakasih udah menonton videonya dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jika ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar terimakasih udah menonton sampai jumpa terima kasih terima kasih